Sekitar pukul 17.30, pertama saya dihubungi oleh Karo Profos saat itu adalah Pak Benny Ali. Namun Pak Benny Ali hanya menyampaikan sekitar 17.30. Betul ya, Mulia. Karo Profos Benny Ali menghubungi saudara via telepon. Betul ya, Mulia. Terus? Dan bertanya kepada saya untuk posisi saya ada di mana, Mulia. Kemudian saya jawab, saya masih di kantor jeneral, perintah tidak ada, ditutup telepon. Kemudian saya dihubungi kembali oleh Pak Endra Kurniawan yang saat itu adalah Karo Paminal. Kemudian beliau juga bertanya dengan hal yang sama, bertanya posisi saya di mana. Saya sampaikan bahwa saya di kantor jeneral, perintah, ya sudah lah. Kemudian ada anggota SPRI saya atas nama Edwin memberitahu saya bahwa ada anggota provos yang membawa senjata panjang ke rumah dinas Pak Ferdi Sampo saat itu. Kemudian setelah itu saya menghubungi azan romer. Anggota SPRI saudara membawa senjata tajam? Senjata panjang, Mulia. Diberitahukan bahwa ada anggota provos yang membawa... Diberitahukan untuk membawa senjata panjang? Tidak, dia mau mengetahui ada anggota provos yang membawa senjata panjang ke rumah dinas Pak Ferdi Sampo saat itu. Nomor 46. Setahu saudara perintah sebuah atas perintah siapa? Kami tidak tahu waktu itu, Yang Mulia. Jikalau ada anggota yang membawa senjata panjang, itu menandakan kejadian apa? Yang pasti dalam pemahaman kami, Yang Mulia, berarti ada situasi situasional yang genting saat itu, Yang Mulia. Apakah memang provos itu dilengkapi senjata demikian? Untuk senjata pendek, ada beberapa yang menggunakan, Yang Mulia. Kan dalam prosedurnya bahwa untuk senjata memang kita sebagai anggota Polri boleh mengajukan, Yang Mulia. Boleh mengajukan. Dan biasanya yang memberikan perintah penggunaan senjata panjang itu siapa? Yang kami pahami pasti pimpinannya langsung Yang Mulia dari provos. Ini anggota provos. Anggota provos. Terima kasih.